Halo semuanya, sesuai jadi aku, aku akan review jujur tentang krim klinik Wijaya Platinum. Jadi aku tadi pas mandi itu udah dibersihkan ya mukanya, ini adalah muka aku setelah dibersihkan oleh facial wash Wijaya Platinum. Kalau sebelumnya kalian sudah melihat video aku, itu aku sudah kasih tau ya facial washnya itu yang seperti apa. Ini muka aku belum pakai krim? Oke sekarang kita pakai krimnya. Oke, sebelum pemakaian krim, kita akan pakai toner AHA terlebih dahulu. Ini toner AHA-nya, kemarin itu aku nggak beli toner AHA, tapi ini adalah bekas adik aku. Karena kemarin pas kontrol aku bilangnya toner AHA-nya itu masih ada. Jadi ini aku pakai yang punya adik aku. Seperti pemakaian toner biasa ya, jadi tonernya itu tuangkan ke dalam kapas. Oke seperti ini. Kita sudah, ini toner AHA-nya, kita akan tepuk-tepukkan ke wajah kita. Nah, kita tepuk-tepukkan toner AHA-nya ke wajah kita. Ini info ya, info untuk kalian. Jadi untuk pemakaian toner AHA ibu, ya toner maksudnya semacam toner kayak ibu, tidak boleh diseret seperti ini. Jadi hanya ditepuk-tepukkan saja seperti ini. Ini muka aku setelah memakai toner ya, girls. Oke, bisa dilihat. Jadi ini, toner ini itu sebenarnya berguna untuk membersihkan sisa-sisa potoran. Selanjutnya, kita diamkan dulu beberapa menit. Biasanya aku itu setelah pemakaian toner, tangan aku itu seperti ini. Seperti ini kan. Ini adalah sisa bekas toner yang tadi aku pakai, di kapasnya ya. Jadi, aku bersihkan jari-jari aku di kapas yang tadi sudah dipakai. Tentunya yang ada tonung ya. Jadi seperti ini. Hmm, gitu. Jadi, takutnya ada sisa-sisa potoran atau potoran yang ada di tangan aku. Tapi sebelumnya aku cuci tangan, si tangan aku sudah bersih. Tapi, agar lebih meyakinkan saja tangan aku bersih. Jadi, aku seperti nikah ya. Jadi, untuk menghilangkan potoran, sisa-sisa potoran yang ada di jari-jari aku. Seperti ini. Step selanjutnya adalah pemakaian serum vitamin C15 gini. Di video sebelumnya, aku mereview harga-harga krim yang ada di klinik Wijaya Profilum. Dan serum ini adalah produk termahal dibanding yang lain. Jadi, produk ini itu paling mahal di antara krim-krim yang lain. Pokoknya, kalian harus lihat video aku sebelumnya. Ini tuh harganya berapa. Karena aku lupa harganya berapa. Yang aku ingat itu ini adalah... Yang aku ingat, serum ini tuh paling mahal sendiri. Nah, sekarang kita akan coba pakai serum ini di wajah aku. Jadi, ada dua botol seperti ini. Jadi, ini tuh semacam serbuk. Entah apa serbuk ini. Aku nggak tahu serbuk ini tuh gunanya apa. Terus, cairan seperti ini. Jadi, aku baca di cara pemakaiannya itu. Jadi, si serbuk ini itu dicampurkan ke cairan yang ada di sini. Lalu di shake atau dikocok-kocok. Seperti itu. Ini udah aku tuangkan semua serbuknya ke dalam si cairan ini. Jadi, emang ini sudah beberapa kali aku pakai. Kalau dilihat krimasannya, ini tuh kayak serum yang harganya 15 ribuan. Dan di toko-toko kosmetik kayak gitu. Kalau aku udah pernah beli. Tapi, nggak tahu sih hasilnya. Mungkin beda kali ya. Maksudnya, hanya kemasannya saja gitu. Packagingnya saja yang sama. Tapi isinya pasti berbeda gitu. Cuman, untuk kemasannya sama kayak yang dijual bebas. Harganya 15 ribu. Oke, sekarang kita akan coba si serum yang mahal ini. Cara pemakaiannya adalah dipincet-pincet kayak gini. Pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem. Terlalu, maafkan aku yang sudah kerimatan. Biasa dioleskan seperti ini ya girls. Oleskan serum ke seluruh wajah hingga merata. Seperti apa yang aku lakukan di video ini. Oke girls, biasanya aku membedakan untuk pemakaian di kening, pipi, lalu di sini di bawah mata. Karena kenapa? Di kening itu dan di bawah mata paling rentan terkena garis-garis halus. Jadi, aku perbanyak si serum ini. Jadi, untuk membantu mengurangi kerutan-kerutan atau garis-garis halus di hari tua kelak. Nah, ini untuk pemakaian di bawah mata, pipi dan kening. Aku perbanyak pemakaian serumnya. Seperti yang ada di video ini. Menurut aku mahal dan sedikit. Tapi, mungkin hasilnya lebih bagus dibanding krim-krim yang lain mungkin ya. Maksudnya, cepat untuk membantu pemulihan sebekas-bekas jirawaknya. Itu cepat memutihkannya. Terus bikin muka kita keres. Jadi, ini tuh cepat banget. Abis ini baru berapa kali pakai, sudah segini lagi. Jadi, ya, muka aku setelah pemakaian serum vitamin C-15. Jadi, setelah pemakaian serum ini, kita tunggu sekitar 3 menit agar si serum itu meresap ke dalam wajah kita. Step selanjutnya adalah pemakaian krim pagi 1. Ini krim pagi 1-nya ya. Saya terlihat 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 krim pagi 1-nya ya. Nah, sekarang kita coba pakai ke rumah. Jadi, bentuknya krim-nya itu seperti ini. Dia tuh, ini adalah tekstur dari si krim pagi 1. Jadi, wajahnya itu putih seperti salop gitu. Jadi, kita aplikasikan langsung ke wajah. Aku sudah selesai pemakaian krim pagi 1. Ini dia hasilnya. Bisa dilihat ya, glow oleh kalian. Jadi, muka aku itu seperti glowing. Seperti itu. Untuk efeknya sih, aku nggak merasakan yang maksudnya yang benar-benar yang gantel atau panas atau semacamnya yang maksudnya yang benar-benar di muka itu bikin nggak nyaman gitu ya. Cuman, emang tadi pas pemakaian si serum ini terasa yang panas sedikit tapi sedikit aja gitu kan. Terus ada rasa yang panas-panas gantel seperti itu. Tapi, nggak lama sih. Paling beberapa minit setelah itu langsung hilang lagi gitu. Nah, lanjut ke pemakaian si krim pagi 1 ini karena dia teksturnya seperti apa ya seperti kalau kalian tahu sagu nah, seperti sagu yang diberi air itu teksturnya seperti itu. Jadi, ke kulit kita itu seperti di taruh sagu yang dimasukkan air gitu. Jadi, enak sih. Lembab gitu. Jadi, kulit kita itu terasa kenyal seperti itu gitu. Tapi, ya namanya krim seperti ini ya yang seperti sagu diberi air jadi kulit gitu itu lengket gitu. Jadi, bisa dilihat ya. Jadi, kulit aku itu lengket gitu. Tapi, ini kan baru gitu. Jadi, kita tunggu dulu selama 3 menit. Jadi, memang kemarin waktu pas aku datang ke kliniknya yang kata si mba-mba yang ada di depannya gitu ya yang resepsionisnya itu. Jadi, setiap pemakaian produk itu ditunggu selama 3 menit. Jadi, setelah itu tunggu 3 menit agar si krim atau si serumnya itu meresap dulu ke dalam kulit wajah. Seperti itu. Jadi, sekarang kita tunggu dulu selama 3 menit. Baru, step selanjutnya. Oke, step selanjutnya adalah step yang terakhir ya. Jadi, aku pemakaian krim pegi 2. Jadi, ini krim pegi 2 aku. Jadi, kita lihat dulu beruntungnya seperti apa. Ini dia. Jadi, teksturnya itu kalau krim pegi 1 seperti sabu yang diberi air, kalau ini temannya temannya sabu yaitu terigu. menurut aku sih seperti terigu yang diberi air. Jadi, kalau yang tadi itu ya yang step 1 itu ya krim yang step 1 krim pegi 1 itu kan teksturnya lembut ya lembut. Kalau saya bukan lembut, tapi lengket di kulit. Tapi untuk sekarang karena sudah didiarkan selama 3 menit menurut aku sudah agak penting dibanding tadi pas pemakaian ya. kalau si krim pegi 2 ini itu warnanya aja lebih pekat putihnya itu putih pekat seperti terigu yang diberi air seperti itu. Kalau tadi kan krim pegi 1 itu warna putihnya itu putih dingin kan. Kalau ini itu pekat gitu. Oke, baiklah sekarang kita coba ya. Kita coba kita aplikasikan ke wajah. Seperti ini. Oke, girls. Ini adalah muka aku setelah pemakaian si sun cream atau krim pegi 2. Itu biasanya kalau misalkan aku pakai si sun cream ini itu biasanya itu ada yang apa ya semacam kayak butiran-butiran dari si krimnya itu aku gak ngerti itu tuh apa gitu kan. Mungkin apa sel kulit mati atau memang dari krimnya atau memang daki aku gitu kan. Aku gak ngerti gitu kan. Tapi biasanya kalau misalkan setiap pagi yang aku pakai gitu kan. Jadi kalau misalkan buru-buru aku lagi yang benar-benar yang mau kemana gitu ya kan. Yang buru-buru banget gitu kan. Itu tuh mengganggu sekali gitu. Karena harus ngebersihin si tadi gitu yang butiran-butiran dari si krim itu. Ini dia hasilnya setelah memakai rangkaian semuanya dari si pakaian krim Wijaya Platinum. Kulit wajah aku aman banget memakai krim dari Wijaya Platinum ini. Untuk kalian yang penasaran boleh datang langsung ke klinik yang ada di kota kalian. So kalau misalkan kalian pengen tahu klinik selanjutnya apa yang aku akan review jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. jangan lupa like dan komen juga lalu share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat lagi membuat video selanjutnya. Jangan lupa ya. Oke thanks for watching and see you next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.